Gue hanya percaya di satu bengkel untuk modifikasi di cerbon Karena menurut gue yang paling lengkap dan bisa dipercaya tuh cuman dia doang Karena gue juga baru pertama kali megang BMW kan Jadi gue tuh denger-dengar listrikannya tuh sensor-sensornya tuh rewel banget guys Jadi gue takutnya kalo ganti ini sensornya malah muncul di speedometer Ah udah paling males gue Kalo gak ada kendala bukan masang eh bukan modifikasi namanya Oke jadi waktu gue beli mobil ini kan gue beli mobil ini kan bekas kan Wih deh enak banget ya Ini kita cobainya masih malam hari nih Minimal jalan-jalan yang sepi nih Yo guys jadi video sesuai geng Kali ini lagi ngeloncingin baju baru lagi Yaitu adalah special carbon edition Ini ada warna hitamnya Ada juga warna putihnya Jadi buat kalian yang mau langsung klik link di bawah ya Thank you happy watching Yo guys balik lagi di channel youtube gue lagi soboja Dan gue sekarang mau ngelanjutin lagi modifikasi mobil gue F30 seri 3 ini Nah jadi hari ini gue lagi mau menuju ke salah satu bengkel langganan gue Dari jaman dulu gue main mobil Jazz Dari zamannya gue SMA lah Gue mainan modif Gue hanya percaya di satu bengkel untuk modifikasi di Cerbon Karena menurut gue yang paling lengkap dan bisa dipercaya tuh cuman dia doang ya Yang lain juga sebenernya bisa Cuman karena gue deketnya sama dia jadi gue lebih percaya sama dia oke Sisanya terserah kalian guys Dan bengkel rekomendasi pun di Cerbon sebenernya banyak Ada sekitar 3-4 gitu Ya cuman itu mah selera lah guys ya Oke jadi gue gak mau bong-bong waktu lagi Gue sekarang lagi on the way menuju ke bengkelnya Si anjing tuh liat Lampu merah Pakai Rabes-rabes Untung gak kena abrak Oke Jadi gue sekarang lagi menuju ke bengkelnya Kalian ikuti terus Jangan di skip Jangan dilewat-lewatin Mungkin tunggu aja saat gue udah sampe di bengkelnya Karena tau sendiri lah ya Kalau Cerbon kan gak terlalu Ini lagi Cerbon kan gak terlalu jauh kan Dan gak terlalu besar juga Jadi kalau kemana-mana Paling hanya membutuhkan waktu 5-10 menit Udah gitu sampe di tempat tujuan Oke Ikuti terus Jangan lupa Oke guys Jadi Gue udah mau sampe tempatnya Tinggal beberapa ruko lagi sampe Cuman ini lagi ada beberapa kemacetan Tunggu sebentar sampe jalanannya rada Tunggu sampe jalanannya rada sepi Oke Nah Itu tuh Itu Bengkelnya Namanya Libra Variasi Nah ini adalah salah satu bengkel kepercayaan gue Jadi gue kalau modif-modif dari dulu ya Terutama Untuk Eksterior ya Itu gue pasti Modifnya lewat dia ini Gue nyari velok Gue nyari Kenal pot Nyari ban Apa segala macem Pasti gue nyarinya ke dia Terus yang gue seneng juga Bengkelnya ini Dia udah punya alat Sporing balancingnya juga Kadang beberapa ada bagian modifikasi yang cuma ngejual part-partnya doang gitu kan Jadi kan Logikanya kalau kita pengen ganti-ganti apa gitu kan Bisa naik Gitu kan Nggak harus dicongkel-congkel Nunduk-nunduk gitu kan Nah ini si owner ini guys Halo kojo Luar biasa Putar sini nggak apa ya Ngalangin nggak Oh iya Oke Ini sekarang Ada F30 juga guys Cuman kalau nggak salah ini seri 328 deh Yang warna putih ini Oke Jadi kita langsung turun aja Kita turun-turunin barangnya Yang pengen dipasang Sambil Nunggu antrian Oke Oke guys Jadi sekarang lagi dibongkar-bongkarin Cuman sini lihat Ini barang-barangnya Ya ini yang gue takutin Dari ganti-ganti begini cuma satu Sensor pada nyala Karena kan kalau mobil Europa Sepengertian gue Ya gue juga nggak masuk pintar lah Karena gue juga baru pertama kali Mengenang BMW kan Jadi gue tuh Dengar-dengar Klistrikannya tuh Sensor-sensornya tuh Rewel banget guys Jadi gue takutnya kalau ganti ini Sensornya malah muncul Di speedometer lah Udah paling males gue Ya semua mudah-mudahan Sensornya aman Ini lagi dikerjain Langsung ke videonya aja Oke guys Jadi ini ada kendala nih Ini nih Ini sensasinya Kalau memodifikasi tuh ya gini nih Kalau nggak ada kendala Bukan masang Eh bukan modifikasi namanya Oke Jadi Waktu gue beli mobil ini Kan gue beli mobil ini Bekas kan Nah si owner sebelumnya tuh Udah sempet ganti Charge pipe Sama intake pipenya Makanya gue bingung Kenapa sih Intake filter Armaspeed ini Nggak ada dudukannya Jadi dia kayak Yang nggak nyambung gitu loh Nih Nah Jadi kan duduk sini kan panjang kan Ini nih ngehalangin Si pipanya yang punya Armaspeed Karena punya Armaspeed itu Pipanya kecil kan Nah gue tuh bingung Kenapa ini nggak bisa Dan logonya pun ngumpet guys Ngumpet posisinya di bawah gitu loh FTP Motorsport Ini nih logonya di bawah Jadi gue tuh nggak sadar Kalau ini nih Udah pernah diganti Sama si owner sebelumnya Gue sampe telpon Yang gue beli Armaspeednya Dia bilang Harusnya mah plug and play mas Jadi gampang harusnya Nah untungnya Gue sama temen gue nih Yang kemarin ngambil Ini mobil Baru inget Oh iya Ini mobil tuh Intake pipenya Sama charge pipenya tuh Untuk diganti guys Jadi ini gue lagi suruh orang Buat kanterin Pipa yang barunya Eh pipa yang baru Pipa yang standar Ini yang originalnya Untuk kanter kesini Oke Sensasi Ya Trouble Ya Nah kan Si ownernya juga bingung guys Karena ini soalnya Sama si owner sebelum Diri ganti Dan gak ketahuan Kalau ini kan kelihatan nih FTP kan Nah ini gue sadar Kalau ini emang diganti Nah gue gak sadarnya Si Intake nya Diri ganti sama orang sebelumnya Karena logonya Gue empat di bawah Gue kira itu Intake orinya Ya sudah ya Kita menunggu Oke guys Masangnya sudah beres Dar api tuh liat Sekarang gue mau coba Nyalain Mudah-mudahan sensor Dengan nyala ya Kita nyalain Eh kuncinya mana Kuncinya Gak di gua cuy Kuncinya di kojo ya Nah kuncinya di kojo Oh cry Kita nyalain Gue coba gak sekali ya Udah mau function ya So far so good Cuma bonnet open doang Alias cup Semuanya aman Aman lah Disini juga Kayaknya gak ada apa-apa kok Hah? Itu sama Pintu sama Pintu ini gak buka ya Tanda seru Oh iya Itu Coba jalan Medic Suarinya kecilan Iya Eh Ya Seenggaknya sudah Gak ada mal function Ya nanti kita coba Coba jalan deh Siapa tau Dia jalan baru ketahuan kan Apa? Hah? Coba lagi Kencengnya aman ya Mantap guys Oke guys Jadi ini gua lagi mau coba Test drive dulu Motor sekali Gua mau tau Ada trouble gak Ada sih men Ada kan Enak sesuaranya Kalau gua buka kaca Kedengar gak ya? Coba ya Coba ya Terbuka kaca ya Kayaknya gak usah Dibawa kaca Tanda gak usah Tanda hujan berapa ya? Ya kan belum hujan ini sayang Tantai ya Ini nih Ini suara-suara yang gua tunggu nih Cuman emang gak gede banget Soalnya katanya Kalau pengen gede Cover atasnya Jangan ditutup Cuman ya Jelek sih guys Gue lebih suka ditutup Ada sih gitu ya Cuman gak yang gede banget sih Gak yang kayak blow off gitu Terus tadi si Kojo-nya juga nyaranin gua Ganti apanya Dibi apa? Dibi apa gitu ya Kan kalau di mobil lainnya Blow offnya diganti Katanya kalau ini gak perlu Gantinya apa? Dibi 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 si Apa ya? Gua lupa ya tadi ya Weh Enak ya Enak ya Ada isapannya gitu ya Cuman ya Gak gede-gede banget sih Nanti gua gedein deh Ini adrenalin gua buat Morning Run Makin semangat gua ini Aduh Bahkan ya Kalian yang pake ke Morning Run Di arah Cerbon Contact gue DM gue Jangan DM ding Gua tuh kadang suka Jarang Apa? Iya kalau gak DM-nya ke VRSG aja guys Soalnya Kalau VRSG kan Admin gua selalu Standby Cuman kalau gua tuh Kalau ngebuka DM tuh Jarang Terus kali ngebuka tuh Dumpuk bawah banyak banget Jadi gua suka bingung gitu Kalau balesin satu persatu guys Jadi mohon maaf ya Kalau saya jarang bales-bales DM ya Kalau komen Instagram Lebih sering gua bales Lebih sering ya Bukan berarti Gua bales semua juga Beberapa lah Kita mau track mana ya Yang kosong Tadi arah sana kosong sih ya Yaudah Pantasan kata si Kojo Tadi katanya Kalau pengen nyobain ya Kalau pengen nyobain Itu mending Jalan langsung Solematic katanya Jadi tadi Tadi gua gas-gas Gak ada sih Wede enak banget ya Ini kita cobainya Mesti malam hari nih Minimal jalan-jalan yang sepi nih Gak kalah Gua sama mambalu coy Ya Jangan macem-macem Kamu serang Wede enak banget guys Aduh Mantep Aduh Gila gua sumberingah banget nih Ayo morning run Kapan kita morning run Sekarang besok Jangan jam hari-hari kerja juga sih Hari minggu aja Hari minggu ya Wuhu Sekarang Setu-tutunya Udah gak perlu di diesel guys Ya Ya Tapi gua juga tetep pengen Ngediesel sih Doain lah Sejauh ini sih Yang gua punya cuma L300 guys Nanti kita L300 kita open Pake pasang blow off gitu ya Intercooler gitu kan Coba lagi ya Wuhu Gila sesuai Seru ini ya Enak banget ya Enak ya Godain ya Kita panasin temen-temen gue Gampang nih guys Kita panasin temen-temen gue Gampang nih Nanti kan Kalau mereka lagi lewat di pinggir Kan Mereka pasti beli mobil nanti Gampang gue Ngaracunin Sultan Sultan Serbun Wah gampang Yang penting ada barangnya dulu Kalau udah ada barangnya Kayak begini kan Mereka pasti langsung Beli Beli Nah gitu Jadi gak perlu mikir panjang Kecuali gak ada barangnya Teracuninnya susah guys Tapi kalau udah ada barangnya Gampang Ya Berisik Berisik Oke ini gue mau balik ke Libra dulu Gue bayar-bayar dulu Nanti kita coba motor sekali lagi deh Siapa tau udah jalan yang enak kan Oke Ikutin terus ya Oke Gue tadi udah beres bayar-bayar Murah aja 100 ribu guys Gak usah mahal-mahal Tapi tadi bongkarnya lumayan tuh Gara-gara Ternyata Apa Intake pipe-nya gue tuh kan udah sempet diganti kan Ke merek Apa ya SPP ya Ya Jadi Bongkarnya lebih dalam lagi tuh Gak usah lah Jadi ya Worth it Jadi buat kalian yang pengen Modif-modif Langsung aja Ke Libra Variasi Karena Gue berani merekomendasikan itu bengkel ya Ntar percaya Aman Ini gue coba masuk sini dulu Karena jalanannya kosong nih guys Mudah-mudahan gak ada satpam ya Nah Kita ntar tembusnya keluar kesana guys Eh Ini patra bukan sih Tumpah si belakangan Iya bener-bener Wah Satpam yang ngerokok lagi Jangan ditiri ya guys Lagi kerja ngerokok Eh jangan disini juga lah Ntar sangkannya nyari ribut Disini mah rame Lebih kedengeran ya Lebih kedengeran ya Asik Coba lagi ya Kenapa sih ditutup dok Itu aja Kan lebih kedengeran Lebih kedengeran dari situ Ya udah Waduh Enak banget Enak cuy Enak Tapi tetep diesel power Lebih kedengeran sih Tadi gue lalu tanya Itu namanya Divi Diverter Diverter Valve Katanya Nah nanti gue coba Coba cari ya Waduh ini Tajam sekali Bumper Aing Bumper Aing kena gak ya Nah By the way Gue dapet Ini barang Pedal shift nih Harma speed Sama Intake Air filter itu Gue dapet Dapet dari Beamer stop Ini IG nya Itu adalah salah satu IG yang bikin gue ngeces guys Sama part-part BM Ya gue juga bisa rekomen lah ke mereka Karena Tadipun pas lagi Gue Ada trouble ya Gue nelfon ke mereka tuh Ngejawabnya Enak banget Jadi kayak bener-bener diladenin gitu loh Enggak yang cuma ngejual Terus pergi gitu kan Jadi ya so far Thank you banget buat Beamer stop Udah rekomendasiin juga Ini Arma Buat gue Jadi buat kalian yang pengen nyari part-part BM Langsung ke Beamer stop Banyak Siak ale Nah harus abis video ini Mungkin Gue bakal Ganti kenal pot nih Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya Doain aja Supaya waktunya ada Pas Jadi Kapan Hari apanya Stay tune terus Di channel youtube gue Oke Oke Jadi sampai Sini aja videonya Thank you banget Buat kalian yang udah Setia dan nungguin Dan stay tune terus Dan udah nyalain lonceng Udah like udah apa Thank you banget Jangan lupa like-like Jangan lupa share Comment And subscribe Terus channel youtube gue See you on the next video Bye 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 Bye